Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara setting OBS untuk recording agar lancar dan tidak ngelag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi baru kali ini gue bikin tutorialnya ya, di tahun 2023. Nah, untuk terakhir kalinya ya, gue itu buat masih di tahun 2022. Ya, di mana di tahun 2023 ini gue mempunyai 2 cara atau mungkin 2 settingan terbaik yang bisa kalian pilih. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi pertama-tama di sini kalian silahkan buka OBS kalian seperti biasa. Nah, jadi seperti ini. Kebetulan gue itu rekaman atau recordingnya pakai OBS juga. Nah, kemudian kalian langsung pergi saja ke settings. Kemudian di bagian general. Kita pastiin dulu untuk yang namanya ini guys. Di bagian output. Kalian itu centang show confirmation dialog when start stream. Kemudian show confirmation dialog when stop stream. Dan show confirmation dialog when stopping recording. Jadi memang video ini kan khusus untuk recording ya. Tapi so far kalau untuk stream tetap kalian centang aja. Siapa tau kalau kalian mau live streaming, nanti kalian mendapatkan konfirmasi dialog. Kemudian di bagian update. Di sini kalian pilih untuk channelnya itu yang stable. Kemudian kalian wajib centang automatically check for updates on startup. Jadi ini sangat penting banget untuk mengecek versi OBS studio kalian itu apakah ada versi terbaru atau tidak. Kalau ada versi terbaru atau ada update terbaru, maka kalian langsung download kemudian install ke OBS studio kalian. Nah jika sudah di bagian sini, kalian bisa langsung pergi ke output. Oke sekarang di bagian output. Sebelum kita bahas ya di output. Kalian silakan download folder. Jadi di sini gue udah sediakan. Kalian silakan download folder bernamakan base OBS recording settings. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Kalian nanti masuk ke mediafire-nya. Terus nanti kalian tinggal download untuk filenya. Kalau sudah kalian download, kalian bisa langsung ke sini. Kalian langsung klik kanan pada filenya. Lalu pilih extract here. Jika sudah kalian extract, kalian bisa langsung buka untuk foldernya guys. Nah, jadi seperti yang gue bilang di awal, di sini ada dua cara atau dua settingan yang bisa kalian pilih. Jadi yang pertama itu adalah end matte. Bukan end matte ya. Maksud gue itu, bentar gue ini ya perbaikin dulu ya. Low sampai matte. Lalu yang kedua itu ada matte sampai high. Jadi maksudnya ini apa? Jadi kalian silakan pilih ya. Nah, ini disesuaikan dengan spesifikasi PC atau laptop kalian. Jadi kalau misalkan menurut kalian nih, spesifikasi PC atau laptop kalian itu rendah atau mungkin pertengah, kalian bisa pilih yang low sampai matte. Tapi kalau kalian, apa namanya, lihat lagi untuk spesifikasinya, kalau misalkan kalian mikirnya menengah sampai paling atas ya atau high, nah, itu kalian bisa pilih matte sampai high. Jadi ini tergantung dari kalian. Dan gue di sini bakal kasih tau caranya satu per satu. Oke, jadi langsung aja. Jadi di sini satu per satu. Misalkan kalian pilih yang low sampai matte. Jadi ini sesuai dengan spesifikasi PC atau laptop kalian. Kalian masuk aja. Kemudian di sini kalian silakan buka base OBS settings. Yang ini, kalian buka text document. Kemudian di sini kalian langsung aja. Jadi kita balik dulu ya ke OBS-nya. Oke, jadi di sini gue sudah mengubah untuk output mode-nya. Jadi di bagian atas, pastiin kalian ubah ke advanced ya. Kalau kalian pilihnya low sampai matte. Kemudian kalian pergi ke recording. Lalu di recording di sini kalian tinggal ikutin aja sesuai petunjuk di text document yang sudah gue sediakan ini. Jadi untuk di text document ini, gue itu sediakan ada tiga jenis atau tiga kelas ya untuk spesifikasi PC atau laptop. Mulai dari ultra low end, low end sampai medium end. Nah, jadi disesuaikan aja. Contoh untuk PC gue ini, itu termasuk medium. Jadi mungkin dari kalian ada yang termasuk ultra low atau mungkin cuma low ya kan. Atau mungkin ada yang sama kayak gue, medium. Nah, itu tinggal pilih dulu. Kemudian kalau sudah kalian pilih, kalian tinggal masukin aja. Ya, seperti ini recording settings. Ya, video encoder. Kalian pilih X atau x264. Kemudian di bagian encoder settings. Nah, encoder settings ini paling penting. Nah, untuk bagian rate control, disini kalian bisa pilih dua atau pilih salah satu antara CBR atau CRF. Kalau gue itu pilihnya CBR. Kemudian untuk bitrate, disini kalian masukin aja sesuai dengan di text document yang gue sediakan. Jadi kalau di medium, gue ini bisa memasukkan bitrate antara 6.5 sampai 9.000. Dan kebetulan gue masukinnya 9.000. Kemudian kalian centang untuk use custom buffer size. Kalian masukin 35.000. Kemudian di bagian CPU usage preset. Disini kalian ubah super fast. Ya, sesuai di text documentnya itu semua super fast. Kemudian profile pilih high, tone, zero latency. Kemudian disini ada yang namanya X264 options atau x264 options. Jadi untuk di bagian sini ya, di paling bawah ini ya, di bawahnya tone. Itu kalian silahkan buka text document satunya lagi guys. Yaitu X264 options yang udah gue sediakan juga disini. Kalian buka. Kemudian di OBSnya, disini kalian silahkan masukkan untuk X264 options. Jadi yang ini, kalian pilih dulu. Klik kanan, copy. Lalu kalian pastikan disini guys. Klik kanan, paste. Jadi seperti ini. Kemudian yang kedua disini ada zero latency performance dan juga ada yang quality. Jadi kalian harus pilih salah satu antara performance atau quality. Kalau kalian pilihnya quality seperti gue, kalian tinggal copy aja seperti ini. Klik kanan copy. Kemudian kalian pastikan di OBSnya. Tapi ingat, sebelum kalian paste, jangan lupa untuk spasi sekali guys. Karena kalau kalian gak pencet spasi sekali, nanti gak bekerja gitu loh. Jadi kalian pastikan dulu, ya spasi sekali. Lalu kalian pastikan. Klik kanan paste. Lalu tinggal kalian apply. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian gak ada masalah untuk pilih yang performance. Oke, kalau sudah disini gue bakal ganti terlebih dahulu. Oke, jadi disini gue udah ganti. Selanjutnya, disini kalau misalkan kalian ada yang memilih matte sampai height. Nah, jadi gue bakal bahas. Kalian tinggal masuk aja. Terus buka base of base settings, matte sampai height. Nah, kemudian di bagian atas. Jangan lupa ubah untuk output mode-nya ke simple. Kalau sebelumnya kalian ke advanced, kalian ubah ke simple. Nah, kemudian disini ada 3 kelas atau 3 jenis juga ya. Untuk spesifikasi PC atau laptop yang bisa kalian pilih. Ada yang ultra medium. Medium doang. Dan juga height. Jadi ini lagi-lagi kalian pilih. Dan pastikan ini spesifikasinya mampu guys. Atau spek komputer atau laptop kalian itu mampu banget ya. Kalau kalian mau pakai cara yang satu ini. Jadi kalau kalian kurang mampu, kalian bisa pakai yang ultra guys. Ultra. Karena ultra itu paling rendah. Sedangkan kalau medium doang sama height doang itu udah kelas tinggi gitu loh. Oke, jadi kalian silahkan pilih dulu aja. Ya kan, disesuaikan. Nah, kebetulan juga ya PC gue itu termasuk medium. Dan ya gue itu bersyukur banget gak termasuk ultra. Karena PC gue ini di kategori medium doang. Nah, kemudian disini ada untuk cara-caranya guys. Jadi yang pertama disini ada streaming. Jadi gue bakal geser dulu aja kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan kalian pilih medium, ultra low atau high. Ini kalian tinggal sesuaikan aja disini. Jadi di bagian streaming, kalian masukin untuk video bitrate-nya yang sesuai ya dengan kategori masing-masing. Kalau gue disini bilangnya 10.000 sampai 13.500. Dan kebetulan gue masukinnya 11.000. Kemudian video encoder. Disini kalian pilih X264 atau software 264 ini ya. Kemudian ada apa lagi guys. Ada ini ya, recording. Jadi recording ini ada dua jenis juga sih. Gue pecah jadi dua. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Antara yang mau pertama atau yang kedua. Kalau gue itu pakenya yang kedua guys. Jadi untuk yang pertama, disini untuk di bagian recording quality, kalian bisa ubah ke same as stream. Nah, jadi mengapa streaming-nya itu kita ubah? Karena siapa tahu kalian pilih recording yang opsi pertama. Nah, itu kalian pakenya same as stream. Jadi disamakan dengan settingan stream yang sudah kalian ubah tadi di bagian streaming. Kemudian, kalau kalian pilih opsi kedua ya, seperti punya gue ini. Kalian tinggal pilih aja untuk recording quality, itu high quality, medium file size. Kemudian recording formatnya sama ya, mp4. Terus untuk video encoder, disini kalian pilih software. X264, low CPU usage preset, and increase file size. Oke. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi. Jadi kalau kalian termasuk ultramedium, disini untuk bagian streaming, di bagian encoder preset, disini ada jenisnya ya. Nah, ini ya. Ini kalian bisa pilih antara fast, atau faster, atau very fast. Kebetulan gue pilihnya fast ya. Fast. Jadi seperti itu guys. Jadi, mungkin durasi videonya agak panjang memang, karena ada dua kategori sih, yang gue pecah. Jadi biar kalian tuh bisa lebih memilih gitu loh. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, di bagian output, kalian bisa pergi ke audio. Untuk audio, kalian bisa pilih sample rate-nya ke 48kHz. Dan untuk channel-nya kalian pilih stereo, karena stereo itu paling bagus. Kemudian untuk video, kalian bisa sesuaikan aja dengan komputer kalian. Kalau kalian bingung, di catetannya tadi, itu ada ya. Untuk keterangannya disini. Kemudian di satunya juga ada. Ya, ini, kalian gak sesuaikan aja. Jadi intinya, untuk base canvas, itu pilih resolusi tertinggi di monitor kalian. Kalau output, kalian bisa pilih mouse 1080p atau 720p. Kemudian kalau misalkan base dan juga output-nya itu resolusinya sama, untuk downscale filter-nya itu gak bisa dipilih. Karena untuk resolution-nya match atau resolution-nya sama. Tapi kalau kalian berbeda ya, base dengan output, maka untuk downscale filter-nya kalian pilih yang Lanzos. Ya, setau gue Lanzos. Lanzos, SuperNerd scaling 36 sample gitu. Untuk semua. Kemudian untuk common fps value, disini kalian tes dulu di 30 fps. Kalau misal masih nyaman, kalian coba ubah ke 60. Tapi kalau 60 udah gak nyaman, masih ada masalah ya kan. Nah, berarti kalian cocoknya di 30. Tapi kalau di 60 nyaman-nyaman saja, berarti 60 adalah pilihan kalian, oke? Kemudian disini untuk hotkey, kalian sesuaikan aja untuk start recording dan stop recording. Lalu di bagian advance, di bagian atas, general, process priority ubah ke above normal. Kemudian ini show active outputs warning on exit. Kalian cetang aja. Kemudian untuk video, pastikan untuk color range, disini kalian ubah ke full. Jika sudah, kalian bisa klik apply, lalu oke. Nah, kini sudah selesai ya settingan atau cara setting OBS untuk recording agak lancar dan tidak nge-like pada PC. Tentang bersih dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak. Bagi kalian sudah subscribe, like, dan sebagainya. Oke, video ini sampai sini dulu di Tunggu Nesipi ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax